Nama anak zaman sekarang apa ribet banget sih? Safiru, Sayalit, Stanislaus, Kinasa Menyusuri, Mars, dan... Dulu nama orang cuma satu kata, kayak Budi, Rusti, dan Joko. Terus, kenapa sekarang jadi unik begini? In Masoto opinion, orang tua muda sekarang pengen anaknya bisa diterima di lingkungan sosial yang lebih luas dengan penamaan yang catchy. Penelitian Teguh Setiawan temuin kalau orang tua milenial kelahiran 1970-1990 suka ngasih nama unik. Jumlah susunan kartanya bisa lebih dari tiga. Contoh, Kinasa Menyusuri Bumi, Anaku Ascara Biru, dan banyak lagi. Bundur Hayati berpendapat tujuan orang tua sekarang pengen nunjukin identitas anak yang baru dan berbeda. Nama dulu dimilai kuno, sekarang nama dibuat modern supaya bisa diterima orang banyak bahkan masyarakat global. Fenomena ini juga muncul di Amerika. Bila orang jadi individualis, orang tua jadi suka ngasih nama unik supaya anaknya terlihat menonjol. Emily Bianchi mengkaji fenomena ini dari tahun 1948 hingga 2014. Peningkatan jumlah nama unik bikin angka pengangguran turun di Amerika. Terus nama aja bisa mengukur nasipa orang gitu. Studi punya indikasi kalau nama yang lebih mudah diucapkan dinilai lebih positif. Nama yang bermakna positif bisa diterima banyak orang termasuk di dunia kerja. Jadi tidak diremehkan atau dialog-olog masyarakat. Intinya pemberian nama hasil dari pengetahuan sosial dan budaya orang tua. Dan punya dampak ke anak di masa depan. Apapun namanya pertimbangkan dengan baik ya. Kalau lo bakal kasih nama anak lo apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.